Pemirsa kebrutalan geng motor di Jakarta juga sempat terekam CCTV saat menyerang pedagang pecelele di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tujuh anggota geng motor pelaku penyerangan berhasil ditangkap, dua diantaranya basih di bawah ubur. Sungguh brutal yang dilakukan komplotan geng motor ini. Seorang pedagang pecelele di Cempaka Putih, Jakarta Pusat Februari lalu tewas di Bacok saat akan menghalangi aksi tawuran antar geng. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Tujuh orang pelaku penyerangan ditangkap dan langsung diperiksa penyidik di Polres Metro Jakarta Pusat. Dari ketujuh pelaku, dua diantaranya masih di bawah umur. Para pelaku ini ditangkap di kediamannya masing-masing. Anggota geng motor ini menyerang korban untuk membuktikan eksistensinya dan dilakukan secara acak. Ada beberapa yang sudah kita tangkap dan beberapa ini mempunyai peran-peran. Ada peran utamanya yang melakukan pembunuhan nada, yang melakukan pelebaran dan pokoyokan nada. Dan ini masih kita dalami. Sekarang ini prosesnya masih kita sidik. Jadi kita periksa satu persatu dan mungkin akan terkembang. Dari tangan para pelaku polisi sita celurit dan pakaian yang digunakan saat beraksi. Pelaku ditangkap berdasarkan analisa rekaman kamera pemantau yang ada di lokasi kejadian. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!